Kalau tadi Jadengan bicara tentang kepedulian Pak Anies terhadap pesantren. Pesantren, itu. Nah kalau Gubernur Jawa Tengah bagaimana tingkat kepedulian terhadap pesantren? Kan banyak pesantren di Jawa Tengah. Jadengan sendiri punya pesantren. Ada nggak bantuan dari Gubernur untuk tadi membangun? Tidak usah ngecek ke saya, mungkin Mas Indra punya kenalan pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah. Apalagi di dapilnya. Selama dua periode Pak Ganjar jadi Gubernur, pernah nyumbang apa Pak Ganjar ke pesantren? Sudah gitu ada. Saya punya besan, Semarang. Biai tiga kali jadi Rokis Surya, PCN, Kabupaten, Semarang. Punya pondok. Saya tanya, bagaimana Pak Ganjar terhadap pesantren? Biai. Katanya, nol. Kita punya besan, liban Yumas, Alphalah, pondok pesantren Alphalah. Saya tanya, juga nol. Dan saya cek-cek lain seperti itu. Nah, saya ngecek Pak Anies ke Jakarta. Kenapa sih Katif Surya itu juga menantu guru saya ya, Proso ya. Selama ini kantor PWNU itu tidak bersertifikat. Sulit sekali menyertifikatkan kantor PWNU DKI. Di tangan Pak Anies selesai, Pak. Semua aset NU sudah bersertifikat. Wah, ini satu hal yang banyak orang nggak tahu loh ini, Gus. Silahkan di cek ke PWNU DKI. Ini kan orang DKI. Saya malah nggak tahu kalau Pak Anies itu juga. Oh iya, karena Pak Anies kan nggak mau dipublikasi terkait titik-titik itu kan kita tahu lah Pak Anies itu nggak ingin pamer, nggak ingin apa gitu loh. Tapi kita tahu. Itu Katif Soe Surya, PWNU DKI Jakarta. Sekarang tanahnya sudah selesai, sertifikat semua itu atas bantuan Pak Anies. Yang sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya itu tidak berbuat seperti itu. Itu contoh kecil Pak Anies di Jakarta. Malah orang ke BUMEN lebih tahu dari orang Jakarta. Oh saya orang NU Pak. Saya punya kenalan orang DKI, orang NU Pak. Pengurus NU DKI saya tahu Pak, kenal Pak. Ternyata banyak sekali. Banyak sekali ya.